Jambore Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur yang diikuti 8.042 pramuka penggalang dari seluruh Indonesia berakhir pada Sabtu sore 20 Agustus 2022. Dari MTSN 2 Hulu Sungai Tengah sendiri terpilih empat siswa mengikuti jamnas ke-11 tersebut. Kempat siswa tersebut yaitu Muhammad Rezki Firdaus, Muhammad Amin Munji, Nur Shifa, dan Khairin Nida. Hingga hari terakhir dikabarkan peserta dari MTSN 2 Hulu Sungai Tengah Kontengan Kebupaten Hulu Sungai Tengah sehat dan semangat mengikuti berbagai kegiatan. Salah satu peserta perwakilan madrasah, Muhammad Rezki Firdaus mengabarkan langsung kemeriahan dari lapangan utama Bu Pertaci Bubur di mana masing-masing daerah memamerkan baju adatnya pada kegiatan karnaval. Rangkaian kegiatan yang diikuti peserta sangat padat, namun tampak peserta tetap semangat dan senang mengikutinya. Diketahui mereka telah berkema sejak 12 Agustus 2022, dan pada Jumat pagi 19 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo, selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional atau Mabinas Gerakan Pramuka, datang ke Bu Pertaci Bubur, menyaksikan kegiatan dan atraksi yang dilakukan peserta Jumat. Pihak madrasah sendiri sangat mensupport dan bangga akan capaian siswa yang dapat terpilih mengikuti Jumat dengan tema ceria berdedikasi dan berprestasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi sekarang saya berada di lapangan usama Bu Pertaci Bubur. Jadi seperti yang kalian lihat di belakang mana, saya ada sebuah karnaval, karnaval, atau memamerkan baju adatnya masing-masing daerah atau provinsi. Dari Barabai, Timur Mas MTSN 2 Hulu Sungai Tengah melaporkan. Terima kasih telah menonton!